Intro Halo guys, selamat datang di channel Cajam dan ini adalah episode ke-108 dari Chesterfield Road to Glory Kremot kita Kita bakal lanjutin episode cukup panjang, hampir 30 menit pastinya Dan kita bakal main 3 pertandingan, ada 1 pertandingan yang udah paling nanti Kita udah masukin ke akhir bulan Oktober, tepatnya tanggal 31 di pertandingan Premier League lawan Burnley ini Kita bakal main di kandang, Proak Stadium Dan sebelum mulai, gue mau ngecapa terima kasih dulu buat feedback dari kalian, kritikan kalian semuanya Pastinya gue baca, dan jelas yang gue kasih love artinya gue baca, dan gue mengapresi semua itu Khususnya ada 1 nama yang di beberapa episode terakhir, komennya sering gue pin, Paul Joseph kalau gak salah namanya Itu yang kalau misalnya komen bener-bener panjang banget, analisanya per pertandingan lengkap, detail, dan Gue kayak malah jadi, gue baca terus setiap kali abis gue upload dia komen, gue baca Dan gue jadinya kayak abis gue upload tuh gue nunggu-nunggu komen dari dia sih Jadi Paul Joseph kalau misalnya nonton, thank you banget Karena itu bener-bener analisa yang, ya smart, kritikan yang menurut gue bener-bener bagus banget Karena jelas bahwa gue bukan pemain video terbaik, gue butuh saran dari kalian Tapi terkadang ada aja orang yang sarannya gak membantu sama sekali gitu kan Tapi dia ini emang keliatan ngerti bola, dan gue gak sabar buat liat analisa lu lagi sih Untuk pertandingan-pertandingan di episode ini Oke, jadi ya gue dengerin feedback dari kalian pastinya Karena kalian liat formasi yang kita pake sekarang adalah formasi 4 back Kita pake formasi, ya ini formasi andalan gue dari dulu Di semua di Silva, 4-2-3-1 Fosumen sama Guayre, Mausan, Rezaldi, Fabrikas bilang di belakang, Egilis di depan Terus, Kuhiri main di sayap kiri Albert Kaiser main di sayap kanan Depan, Morris Sama Egil Egil di camp sih, bukan di striker Jadi kita pake 4-2-3-1, satu striker artinya Lawan kita Burnley, ada Nick Pope yang sempet Jadi option buat posisi menjal gawang Sebelum akhirnya kita pilih Karius Mereka pake 4 back juga 4-4-2 kayaknya nih Iya bener Wels sama Barnes di depan Tarkowski, Benmi, Baba, Kork Harry Sitch, gila Terus mereka punya Furlong, Miralas di bench Burnley, timnya bisa begini loh Tim-tim Premier League, gimana caranya dah Bisa punya Harry Sitch Oke, dari Pro Stadium ini dia Pertandingan Premier League Antara Chesterfield juga Burnley udah dimulai Dan ini mungkin bakal agak sedikit shaky ya Karena pertama kalinya gue pake formasi 4 back Setelah sekian lama Dan dapet kesempatan, Egi Ciri lagi Egi, uh, tipis banget Egi Itu kesempatan banget dan Iya, formasi 4-2-3-1 ini bener-bener bakal maksimalin seorang Egi sih Karena posisi dari tengah Di central taking mid itu bakal bener-bener keliatan nantinya Liat deh, pergerangan-pergerangan Egi kayak gini Bakal kita sering liat banget dengan formasi kayak gini Egi, obrotep Kapu Hiri Bagus banget Kapu Hiri, maksud gue shooting Master Tepis sama Pope Aduh, gak gol lagi itu Jordan Morris Itu obrotepnya sangat sempurna Onside Dari Egi First touch volley kayak kiri Dan Pope Gila, reflect-nya sih Kacau Itu follow up-nya gak gol Tipis banget Corner kick sekarang Buah Chesterfield, Egi Mona Fikri Masih ke tengah delivery De Billing Aduh, masih di atas gawang Gini liatirnya itu bola sama Pope tadi Sayang banget Tiara Zaldi Siki Egi Mona Fikri Kemudian Jordan Morris Berana sangat bagus Serang kotak penalti Masih Morris Penalti sih Ya ampun, gak penalti Gak penalti loh Terus sekarang pelanggaran Fabregas Bagus, wasit emang Aduh Sumpah sih Kartu kuning Buah Fabregas Itu Dalam waktu penalti Tadi pelanggaran banget sih Eh, siit Coba dapet penalti itu Oke, fokus-fokus Paris Edge Kasih ke Barnes Kork disana Bahaya mulai serangan mereka Dan Barnes dan bagus banget Mousen Oke, gak pelanggaran Kata wasit Dan tackle dari Fosu Mensah berpelanggaran Jadi, ya satu sama lah ya Wasit mungkin ngerasa bersalah Karena tadi Mousen sebenernya Body charge Hitungannya sih Cuman itu bisa aja Ada wasit yang gak luputnya pelanggaran loh Tapi tadi kayaknya Di luar ala penalti anyway sih Gak di dalam Dia aman Tarans Puiri Masuk menit 41 Skor masih imbang 0-0 Puiri di sisi kiri Yes, masuk ke dalam dia Pelan-pelan Tarans Puiri Shooting Kaki kanan Alain ke Kaiser tadi Mesti gagal Fosu Mensah Dapet Albert Kaiser Good job Kasih Ege Monavikri Ege shooting lagi kiri Dan Nick Pop lagi-lagi Astaga Ege sendiri udah beberapa percobaan Gila dibawa pertama Corner buat Chesterfield Ege Monavikri Kasih ke tengah Ada Fabregas Dapet Yes Fabregas Oh my God Sundulannya Bagus banget Nanti yang atas Mantul ke bawah 1-0 Chesterfield Sas Fabregas Goal Sundulan pertama dia Harusnya nih buat Chesterfield ya Sebenernya Belum pernah dinyatak Goal Sundulan Tepat sebelum jeda Dan proastainya Langsung bergemuruh Asis dari Ege Monavikri Tidak Gue jarang banget Lihat Sundulan bisa mantul Yang sekencang itu Itu kencang soalnya sih Kita lihat dari pantulan bola Pas ke bawah Sebelum setelah kena tiang Kencang gitu Dan Nick Pope Bagus soalnya pertandingan Tapi Iya itu tadi Sundulan gak bisa dibendung Sama dia sih Nick Pope tinggi Tapi gak bisa terjangkau Ini gol pertama Fabregas Di Premier League musim ini Bisa sama Chesterfield Oke berkaitan main Ege Fabregas-Rezal Diputari keluar Pastikan yang stamina Kalian udah tau itu Lekroa, Velo Pesce Dan Sandi Wals masuk Mana 52 Anggul 1-0 kita Yang alas udah dimasukin Sama Sean Dice Pelatih Burnley Long Masih ke Barnes Dipotong sama Velo Pesce Tadi good job Kaiser Kasih ke Maxim Lekroa Yes ada Joran Morris sana Morris sendirian Goal si please Come on Yes 2-0 Come on Chesterfield Gila rasanya Lega banget 15 menit sisa Walaupun kayaknya Belum selesai sih Malam kita kembali Kita pernah udah unggul 2-0 Menitawan Kulu Ujung-ujungnya Bisa main kan Dan ini Wow True goal dari Maxim Lekroa Bagus Dan Kalau yang perhatian tadi Joran Morris Sengaja larinya Nyamping Gak ke depan Karena dia sengaja Nunggu Maxim Lekroa Lepas bola dulu Berarti lari ke depan Kalau misalnya dia lari ke depan Dari awal Offside pasti Fix Dia tuh menunjukkan Emang Morris Adalah striker Yang aware Sama keadaan sekitar Dia Dia tau gitu loh Musuh lagi coba Untuk bikin segaris Buat bikin Offside trap Dia langsung lari ke samping Jack Kork Si ke Ben Mee Udah all out Attack Burnley Dia even Parasite Shoot No Wah gila sih Kan Iya mereka punya Parasite Dan itu tendangan Yang gak bisa dihentikan sih Menurut gue Bener-bener tuh Bola ditaruh Ditempel Kayaknya ke gawang Pocok kiri Bagus banget Tendangan nih Gak nyangka Gila 2-1 loh Bahaya banget Gitu tuh Bener-bener Kayak luar otak Penalti Pelan Tapi kayak Pas aja gitu loh Gak nyampe Parkin Dua menit terakhir Masa gak bisa tahan sih Biling Kasih ke Palu Pesci Masih melakar wala Berke Timotovia Sumensa Timotovia Sumensa Cumpet lagi Dribble Masih ke Muaris Tetapi gagal Direbut Tarkovski Mirala sekarang Masih menit 90 Rales kasih ke Benmi Itu gak offside kah Gak offside ternyata Benmi Kutakel dari Vosemensa 3 menit injury time Bener-bener masih coba Untuk Nyari gol Punya perdukan Baba Kasih ke Westwood Ada Jack Court Asli Barnes Even Paris Offside No No Offside kan Oh my god Gol Dua sama Kejadian lagi Bener-bener persis sama Kayak waktu itu Lawan siapa gitu ya Persis sama Kita Anggul 2-0 10 menit terakhir Dia samain Dua sama Itu gak offside apa Itu kayaknya offside loh Gue gak tau sekarang cepet banget Dan gak ada replay Offsidenya Sandy Walls Emang keliatannya segaris Sampai tutup main Persis sama Masa gak offside sih Full time whistle Gila ini Kita dari Aduh gue gak usah ngomong Tapi kayak sejujurnya Gue gak terlalu Negatif banget sih Karena Itu tadi kita ngeliat Sesuatu yang Positif gitu loh Dari formasi baru kita Ya ya kita bisa Unggul 2-0 Lain Burnley Tim Burnley lumayan hebat Ini udah cukup oke gitu Walaupun akhirnya Disamain juga dua sama Cuman kayak menurut gue Ini gak buruk-buruk amat sih Kayak ada setitik cahaya nih Di ujung jalan sana Dan mungkin ini bener-bener Formasi yang Emang harusnya Jadi formasi andalan kita Di Premier League kali ya Kan ini pertama kalinya Kita pake formasi 4-2-3-1 loh disini Dan Entah kenapa Kayak berasa enak aja Jujur Jadi ini mungkin Kita bakal coba Untuk lanjutin kali Pake formasi ini Menarik nih Walaupun kayak Agak-agak nyesek sih Tadi tapi Aduh Wuh Udah lah Gak apa Oke jadi ini Up next kita bakal langsung Main lawan Ike lagi Di Europa League Kalau gak salah ya Ike ya Yang waktu itu Ngalahin kita di lagu pembuka Terus kita sekarang 3 pertandingan Europa League Belom menang sama sekali 2 imbang kita 1 kali kalah Ya itu kemarin Imbang lawan Lazio Menurut gue sih Bagus banget sih Kayak itu hasil yang gue Nganyangkan sama sekali Kita main away di Olimpico Bisa imbangin Lazio tuh Ya itu pencapaian Di atas target gitu kan Jelas Tapi kayak Kita butuh kemenangan nih Karena sekarang Posi kita udah gak enak banget Poin kita sama Copenhagen Sama 2 poin Dari 3 pertandingan Ike 6 poin Lazio 5 poin Kalau Ike menang disini Udah Hampir kalah udah Ada transfer offer buat Joe McCord Keeper muda kita Yang kalah saing Sama Mark Alessandra Gue kalah saing aja Dari Newport County 65 ribu pounds Karena kalian juga Dari kemarin bilang Khususnya saat gue Abis ngerilis Roster kita Squad kita Kita emang Gemuk pemainnya Jumlah main kita Maksudnya Jadi emang harus ada Yang di offload Dan liat jadwalnya Seperti biasa Kamis main di Europa League Minggu langsung main di Premier League Itulah emang ruginya Main di Europa League Dan ini Hopefully tim utama kita Bisa turun nih Lawan Ike Karena kita butuh banget Mereka loh Nah kita tau Ike dari pertandingan Pertandingan pertama kemarin Gak mudah Gak melihat mereka Oke Jadi untungnya Tim utama kita Bisa turun semua Jadi ini bakal pake Pemain-main yang sama Dan formasinya yang sama Sama tadi Pertandingan lawan Burnley Di Premier League Dan tadi tuh Pertandingan lawan Burnley Kalau kalian perhatiin Kita punya Apa ya Kita ngebuka ruang-ruang Yang gak bisa kita buka Saat kita main Paket 3 back Di beberapa episode sebelum ini Kalau kalian bener-bener Udah perhatiin tadi tuh ya Egy beberapa kali Dapat kesempatan Karena tengahnya bolong Dan itu mungkin efek Ada Puhiris sama Albert Kaiser Ditambah Rizaldy dan Sandy Gould Di kedua sisi wing gitu loh Jadi gak tau nih Tadi kan tuh Ya mungkin bisa dibilang adaptasi lah Main-main kita main Di 4-2-3-1 kan Pertama kali setelah Sekian lama Karena kan kita Sempat main pake Formasi 4-3 dulu Di awal-awal series ini Tapi abis itu udah gak pernah Sejak kan jadi 3 back Nah sekarang ini Kita balik lagi Dan hopefully pertandingan kedua Mereka bisa lebih Ngalir sih permainannya Oke Jadi Aik pemuncak kelas semen sementara Yang cukup mengejutkan Lazio baru menang sekali Tapi mereka belum pernah kalah Imbang dua-duanya sisanya Aik udah kalah sekali Tapi menang dua kali dia Oke jadi Udah jelas bahwa di grup ini Ternyata gak ada satupun tim Yang bisa kita remehin Karena semuanya tim berat Kita udah ngelawan 3-3-nya Dan ini starter kita Gampang bisa lihat Masih sama Parkin, Fosumensa, Maguire, Mausen, Rezaldi Dua belakangnya ada Biling Fabregas Egy di depan Puhiri kiri Kaiser di kanan Dan Jordan Morris di posisi striker Ujung tombak 4-2-3-1 emang kayak Strategi atau formasi go-to gue sih Dari dulu Keren banget apapun Kalau gue udah stuck Gue udah kalah-kalah mulu Udah Gak bisa pake formasi 3-back Kayak 5-back Udah Andalin 4-2-3-1 Kelar Biasanya sih Gak tau nih Chesterfield Seperti apa Kita liat aja nih Pertanian ini Oke Lampu dari Aik Kelihatan gak gitu berubah ya Dari waktu itu Masih ada Stefanelli Cetak golf itu Kalau gak gak inget Karyo Noshima main Jepang Olsen Adul 5-3-2 Oke Jadi mereka gak berubah Dan kita Sedikit merubah Taktik kita Dibanding Pertemuan pertama kita Lain mereka waktu itu Dan ini kita main di Pro Stadium Pasti ada di kandang kita Malam Eropa Dan hopefully Kemenangan perdana kita Di Europa League Bisa datang hari ini Ini dia dari Pro Stadium Inggris Kita nantara Chesterfield Matchday keempat Babak Group Europa League Bawan klub asal Sweden ya Aik football Dapet Philip Biling Good job Kasih di overtop ke Morris dapet Ih Itu maaf Gila Jordan Morris Sempatan pertama Dimengit kedua tadi Dan gila Morris sih gacor banget Lihat itu Terus-terusan ngejar bola Dia tanpa henti Luar biasa Fabrikas good job Dapet Kaiser Yes Kasih ke Jordan Morris Ada Egy lagi-lagi Lihat ruangnya kebuka Egy shooting ke kiri Itu harus langsung shooting Gak-gak kerebut pasti tadi Ketutup ada dua main Soalnya nutup Kalau gue gak shoot jarak jauh Fix kerebut itu Karena Egy barangnya Gak sekuat itu kan Tempel dikit Pasti goyang Stefanelli shooting No Wah gila sih Untung gak gue loh Ini main Parah sih Dari Pertemuan pertama Bagus banget Puhiri bantu pertahanan Ini dia Stefanelli Si Kojima Shooting keras Dan parking Good save Come on Nah cukup keras tadi Yang bisa dibendung sama parking Oke masukin juri tembok pertama Sekarang masih imbang 0-0 Di Pro Stadium Dia Stefanelli Kasih Kekarillo Berbahaya Aduh salah tackle Uh Alvi Monsen Gila Bloknya Itu literally Ngubah arah bola banget Ini kalo gak di blok sama Monsen Goal fix Lihat itu Corner buat Ike Olsen Main nomor 7 Kasih ke tengah Stefanelli No Wey yang bener aja Gila gak dijaga Dia lagi nyetak goal 1-0 buat Ike Sebelum bawa pertama Usai Sumpah Aduh Jagain dong Bang Siapa dari Fosementa Yang kayaknya Tackle Gak kena Bukan Fosementa sih Siapa-siapa Aiser ternyata Yang mau neckle gak kena Oke masukin bak kedua Salah mit 51 Puhiri Kasih ke Rezaldi Di field billing Billing Cuma terushin kayak kiri Keras Uh On target Oke Dan corner dapet kita Good job Shima Dapet ke Fosementa Bagus banget Defense-nya Monsen Kasih ke Rezaldi Jadi Rezaldi Jangan usah Moana Fikri Jordan Morris Kasih ke Terence Puiri Yang beroperasi Di si kiri sekarang Dia sebagai sayap kiri Bukan lagi striker Terence Puiri masih Karen zat ke dalam Masih Terence Shining kayak kanan Oh my god Goal Luar biasa Terence Puiri Gila sih Itu yang gue mau liat Kalau dia main di kiri Lari sendirian Di sayap kiri Karen zat ke dalam Gocek-gocek Tendangnya kayak kanan Keras Mantep banget sih Gila Liat ini Sendirian dia Solo dribble ini Keras Tendangannya Bagus Wah Terence Puiri Satu sama Harapan kita masih ada Karena kalau misalnya Kita kalah Di pertandingan ini Yaudah Pretty much Gak lolos group sih Udah Udah susah banget Hitung-hitungannya Gue gak ngerti Gak ngerti Gak gimana Sebut lolos group Goal ketiga Tendangannya Di euro paling loh Gak buruk sama sekali Dari empat pertandingan Oke Bagian dari main Masih Melokroa Joshua Ubogo Dan Joey Palopesi Masuk Fabregas Kaiser Biling Gue tarik keluar Menit 73 Sumensa kasih ke Josuo Bogo Salah passing tadi Simmelokroa Bogo Pelanggaran 3 kick buat Aik Di 5 menit Rekat pertandingan Skor masih 5 hatus sama Sementara Vol ke-6 Chesterfield Di pertandingan ini Kasih ke tengah Berbahaya Estefanelli Untuk bayi-bayi Sama Razali Yanusa Oke Jangan pelanggaran Oh iya Astaga Penalti Sumpah Estefanelli Ada dump Maafesnya Manchesterfield Diem mulu loh Dalangnya Aduh Itu juga Pelang banget Sih Goal Sama dengan Kita out Dari Europa League Sini Harkin menghadapi Main nomor 27 mereka Sama Parkin Dapet Oh my god Penalti safe Dari Dylan Parkin Dan ini Kemungkinan bukan Cuman Nyelametin Penalti Tapi nyelametin Chesterfield Dari tersisih Lebih awal sih Dylan Parkin Pahalanya kita Di pertandingan Gila Penalti safe Di penghujung Pertandingan Loh Jaren Morris Kasih ke Joshua Ubogu Kasih Ubogu Kerebut tadi 3 menit Juri Time Imbang juga Sebenernya sih Kayak masih Agak berat Buat kita loh Hitung-hitungannya Ntar Kalau nyimbang Itu artinya Kita harus menang Dua pertandingan Sisa Dan Pertandingan Lazio Berat banget Dapet itu Loh Good job Ubogu Yes Bagus Kasih Egy Kasih ke Maxim Loh Mungkin karena Kayak kiri Positor tingging Aja Kalau itu Kayak karennya Morris Gue Sufix Gila Oke Jadi Empat pertandingan Di fase grup Europa League Dan masih Kita belum Pernah menang Sama sekali Tiga hasil Imbang Dan Satu Kehalahan Jadi Sekarang Poin kita Tiga Di Europa League Gue Gatau Hasil Kita lihat Hasil Pertandingan Sebelah Antara Lazio Sama Copenhagen Hasil Seperti apa Copenhagen Poinnya sama Kayak kita Dua poin Kalau misalnya Lazio menang Agak bahaya sih Mana Kelihatan gak disitu Menang 2-0 Lazio Aduh Ada di atas tadi Artinya Copenhagen Poin tetap Dua Kita tetap Di posisi ketiga Tapi Lazio Jadi naik Sekarang harusnya Aduh Gawat lah Ini artinya Dua pertandingan sisa Grup Europa League Kita gak boleh kalah Itu udah jelas Dan kita Kayaknya harus menang Di atlet Salah satu pertandingan Itu deh Pokoknya hitung-hitungannya Ribet Yang penting Yaudah Dua pertandingan sisa Kalau bisa menang aja Udah Gue gak tau lah Hitung-hitungannya kayak gimana Bakal ribet banget Asli Buat kita lolos Ini dia Aik masih di puncak 7 poin Lazio 6 poin Oh ternyata enggak sih Masih bisa sih ternyata Kalau kita menang Lawan Lazio Iya 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 Kalau kita menang Lawan Lazio Berarti kita ambil Tempat keduanya Wah ini pertandingan Lawan Lazio Berarti Bakal krusial banget nih Di abscess lagi Kalau gak salah Langsung ada nih Waduh Penentuannya jadi Pas lawan Lazio lagi Gaswad Bener dah Oke jadi kita Kembali lagi ke Kenyataan Kembali ke Premier League Artinya Dan kenyataan Pahitnya adalah Kita ada di Posisi ke 19 sekarang Dari 10 pertandingan Cuman berhasil Ngumpulin 6 poin Gila gak Tapi tadi Catatan positif Dari 2 pertandingan Sebelum ini Tuh jadwalnya tuh Lawan Lazio Ada di abscess selanjutnya Catatan positifnya adalah Dengan formasi 4 back ini Kita Kelihatan Cukup bagus loh Bener 2 pertandingan Kita gak kalah sama sekali Imbang Walaupun imbang sih Tapi kayak Gak kalah Kalau gitu Selanjutin kesini Gak kalah juga Ini formasi Bener-bener Berarti Emang jawabannya sih Walaupun kayak Iya Gue gak bakal ganti lagi Gitu loh Kayak yaudah 4 back Kita pake 4 back Terus aja dulu Karena kalau misalnya Gue terlalu sering ganti Malah jadi ngaco juga Sistemnya Terus kan Komain bingung Jadi kayak Yaudah 3 back Makanya kemarin Gue gak secepat Gantinya Karena gue kayak Masih mau kasih Kesempatan Gue masih mau liat Gitu loh Ini bisa gak sih 3 back Sebenarnya Karena bener-bener Udah Ya udah 10 pertandingan Di premier league Gitu kan Hampir 10 pertandingan Kemaren Yaudah Berarti emang gak bisa Makanya gue langsung Ganti untuk episode ini Yang penting 4 back Gue yakin ada aja Ntar pasti yang Orang ngomong Balik lagi ke 3 back Pasti ada aja Tapi Tenang aja Gue bakal stay Stake pake Formasi 4,2,3,1 ini Formasi andalan gue Kita liat Mungkin 3 bulan Kedepan kali ya Karena tadi 2 pertandingan kita Kan cukup positif gitu loh Walaupun gak tau Hasil pertandingan ini Maka seperti apa Oke Langan beri Crystal Palace Mereka pake 4-4,2 tuh kayaknya Mantan timnya Fossil main sama sih ya Ada Dos Santos Sama Sorlott Gila Ryan Innis MacArthur Ada The Wall Ada Townsend Sama Gil Kalo gak salah Di bench mereka Jadi gak se OP itu sih Gak kayak Stoke punya Al Sharawi Sama tadi Siapa punya Parisick Burnley Jadi ya Ini dia Starter dari Chesterfield Masih dengan Formasi yang sama 4,2,3,1 Karius Stark Sandy Walls Maguire Garcia Tena Bino Williams Main Ini rotasi jelas ya Karena jaraknya Kan bertahal sendiri Cuma 2 hari Antara pertandingan ini Soal pertandingan Europa League tadi Joske, Dragovic Lekroa di tengah Cindy Lee Kwan di kanan Henry Davis di kiri Dan Orlen Malin di depan Tim muda kita turun Pertandingan ini Kita lihat seperti apa Penampilan mereka Lawan Crystal Palace Hopefully bisa positif nih Penampilan tim rotasi kita Karena ini buat tim rotasi Berarti pertama kali Pake formasi 4-back Mesim ini Giovanni Dos Santos Sini ke tengah Woii Buset dah itu Terusnya Tena Korang greget nyundule dah Bisa keserobot gitu Mark Arthur Kasih ke Bakari Sako The World Dalbert Sundul Dan Uh Karius Dive tadi Kanan bawah Biasa sudut-sudut sempit Sudut-sudut susah Datar bawah kayak gitu Harus sampe Jatoh bangun dia Masih menonong Cukup imbang pertandingan ini 1938 Maxim Lekroa Kesempatan itu Kasih turbo ke Orlen Male Masih male Shooting ke kanan Kini tiang dong Aduh Dan volley-nya Henry Davis Masih mantel ke atas Tadi gagal Gila male Kesempatannya Sayang banget Masuk obat kedua Masih 9-0-0 Sin Likwan Kasih Orlen Male Yes Bagus Dribblenya bagus banget Masih male Come on Shooting lagi Oh my god Gagol lagi Keepernya gila banget Dribblenya bagus banget Pergeran dari Orlen Male Di dalam kotak penalti Tenang banget Suka sayang banget Gagol Sorlot Kasih ke Dos Santos Ada Townsend Oh my god Tackle-nya Sandy Wos Itu krusial banget Gila Sumpah Ini pertandingan Demulai nih Hendry Davis Dragovic Sin Likwan Gue tarik Joshua Ubogu Joe Rolli Dan Coimbra Aurelio Masuk Sisa 20 menit terakhir Skor masih 0-0 Okilo Bayangin sama Josh Kay Dapet Josh Kay Bagus banget Kasih ke Ubogu Ini dia Joe Rolli Orlen Male Balik ke Rolli Yes Come on Joe Rolli bisa lari sendiri mungkin Di sisi kiri ada Siapa tuh Joshua Ubogu ternyata Come on Masih Ubogu Shooting kaki kiri Masih Kartik lagi-lagi Ini tim muda kita Gak buruk sama sekali Mainnya lo gila Sempatan banyak Zaha yang baru juga masuk Pas hingga tengah berbahaya Di penghujung pertandingan Tinggal semenit lagi Joe Rolli Kasih ke Arlen Male Pelanggarin sin Nah Dari belakang itu Arlen Innis Merah boleh sih Kaptennya Crystal Palace Yang sempat masuk ke shortlist kita Waktu itu Tapi akhirnya gak kita datangin Sampai sekarang Tapi ini kaptennya Palace Wah itu pelanggaran Sebenernya dari belakang soalnya Sampai terakhir buat Chesterfield Kalau mendapat sesuatu Reptan ini Lebih dari satu poin Ada Walt Salah passing tadi Goal per Zaha Wah Sumpah jangan sih Please jangan Goal Zaha No No Untung pelan banget Dia ada tangkap Pekarius Tenang Aduh Diambil lagi main mereka Dapet Sandy Walls Bagus Buang udah Joe Rolli Kasih ke Ubogo Arlen Male Serangan terakhir mungkin No Full time whistle Dan No Nggak kebobolan di pertandingan ini Dan Mungkin Ya ini tergantung perspektif aja lah Tergantung cara pikir aja Kalau gue Mandang episode ini Kita sukses besar Formasi baru Harusnya kita adaptasi Tapi kita malah unbeaten Tiga pertandingan Nggak kalah sama sekali Sejak kita ganti 4-2-3-1 Itu cara pikir gue Kalau mau cara pikir negatif Terserah Yang penting cara pikir gue Positif gitu loh Dan gue Optimis tim ini Bakal bangkit Jadi Ini menurut gue Awal yang bagus banget Tim rotasi kita bisa Nahan imbang Crystal Palace 0-0 loh Di kandang mereka sendiri Menurut gue itu Suatu yang bagus banget Mereka Nggak semuanya Terbiasa main pakai 4-4-2 loh 4-2-3-1 Maksudnya Ada beberapa main yang baru Bahkan Ubogo Yang gue baru kasih sempatan Sedikit-sedikit Ini menunjukkan Bakat yang luar biasa Jadi Banyak hal positif Misalnya kita ambil Tergantung perspektif Masing-masing aja Gue tau Kalau kelas main sementara Ya kita ada di bawah Dan lain-lain Tapi Ya kita namanya juga tim promosi Pasti bakal ada di bawah dulu lah Maksudnya ya Intinya Atau istilahnya Kalau misalnya Lu masih baik Mau langsung lari gitu Merangkak dulu lah Santai aja dulu Chill aja Nggak apa-apa Semuanya butuh waktu Butuh proses Pelan-pelan aja Dan ini ada laporan Mencari bakat Pastinya kita bakal Seperti biasa Filter Potensi tinggi Kita masukin ke Squad Dan tadi kita belum dapet Email balesan untuk Jomokot ya Menjualan dia Nah ini Yates Akademik Ah ini nih Godwin Alwazi 17 tahun Asal Nigeria Potensi 91-94 Mentok Overall rating 61 Ya Gue promosin ke tim senior Mungkin kalian yang Teliti Kalian yang ngeperhatiin Squad number Atau nomor Pemain-pemain kita Yang gue rilis di instagram Dan juga di community Di Tab community di channel ini Di youtube Kalian liat Ada emang Yang namanya Godwin Awazi Gue udah masukin tuh Nomornya Padahal gue baru promosin sekarang Itu Kalau kalian teliti Kalian yang emang Ngeliatin satu-satu Itu Engah tuh Pasti Ada pemain yang kalian belum tau Siapa kan Nah ini dia baru gue Perkenalkan kalian Pastinya Pemain terbaru kita Jebolan dari Yutakademi Chesterfield Tembus ke tim senior Sekarang udah gue promosiin Pemain tengah dia 17 tahun Dan bakatnya sih luar biasa banget Lagi-lagi Mending Gerea Gue suka banget Mending Gerea Gatau kenapa Godwin Awazi namanya Dia bakal Gue ganti Supaya gak culun Baju keluarin Ketatin pastinya Dan ini dia Penampilan dari Mending Gerea terbaru kita Berarti Mending Gerea Ketiga kita Setelah Eric Ubah Dan Joshua Ubogu Ini adalah yang ketiga Awazi Oke Menarik sih Jadi itu dia Tambahan dari Yutakademi untuk Squad Chesterfield Dan hopefully Joe McCord Segera kejual Dan ini 61 overall rating Men gila Kayak menurutku sih Bagus banget Kidal dia Kayak kiri Terus juga Baran lumayan bagus Untuk jadi seorang Main tengah Gak kecil Gak kurusin Tiba-tiba main Gerea Cukup berisi Keliatannya Dan cukup kuat Harusnya Hampir Six foot tingginya juga Lumayan Tinggi sih berarti Oke Jadi Kayaknya itu aja sih Untuk episode ini Pastinya untuk International job Gue gak bakal ambil Tadi ada tawaran dari Portugal Dan ya Kita masih ada di bawah mungkin Cuman Itu yang tadi gue bilang Tergantung perspektif aja Kalau kalian melihat dari Sisi positifnya Ya kita bagus banget Episode ini Kalau misalnya kalian melihat dari Negatifnya Terserah Itu bebas gitu loh Kayak gue gak bisa ngatur Surut pandang kalian Tapi kita bakal Pasti coba Untuk semacamnya mungkin Apalagi ada pertandingan seru Dalam Lazio Penentuan itu Grup Europa League Di episode selanjutnya Jadi sampai juga besok Terima kasih buat kalian nonton Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax